Pemirsa Ajang Indonesia Fashion Week 2016 berakhir hari ini, namun sejumlah kegiatan menarik masih berlangsung. Untuk mengetahui perkembangan terkini, dari sana kita bergabung dengan reporter Prisky Ladahuan dan curu kamera Rio Cornelianto langsung dari Jakarta Convention Center. Ia Cila, di hari terakhir ini seperti apa antusias masyarakat pengunjung di sana? Ya, kalau di hari terakhir fashion show, Indonesia Fashion Week 2016 ini, memang sudah terlihat antusiasme pengunjung yang datang sejak pagi tadi, tepatnya sejak pukul 10 pagi tadi, di mana para pengunjung sudah datang memenuhi loket tiket dan langsung masuk ke dalam JCC Senayan ini. Dan memang sudah terlihat bahwa ramainya pengunjung ini dan begitu antusiasnya pengunjung untuk segera masuk ke dalam ratusan booth dan tenan yang ada di sini. Dan para pengunjung pun langsung memenuhi JCC ini dan langsung menuju ke tempat-tempat di mana mereka mencari barang-barang dan juga mengenai EFW ini, di mana mereka memang mencari tidak hanya karya-karya desain yang terkenal, namun juga karya-karya yang dipamerkan oleh para pelaku industri yang difasilitasi oleh Kemen Pairing. Dan memang juga nanti hingga pukul setengah 10 malam nanti, masih akan banyak sekali sekitar ada 10 peragahan musana yang nantinya akan ditampilkan di sini. Dan tentunya juga 480 merek yang juga memamerkan koleksinya di sini. Dan tentu saja banyak diskon yang diberikan oleh para brand-brand di sini untuk memeriakan EFW hari terakhir ini, Carlos. Iya, lalu Cila apa saja yang menarik dalam pertunjukan-pertunjukan di Indonesia Fashion Week hari ini di sana? Iya, Carlos di hari terakhir ini tentu saja yang menarik adalah selain ada 10 peragahan musana yang nantinya juga akan tampil di sini, ada juga peragahan musana yang tentunya dipawangi oleh para desainer-desainer terkenal Indonesia. Antara lain ada Kopi Darsono, dan juga ada Musa Widyatmojo, Samuel Watimena, dan juga ada Itang Yunas, Rudi Chandra, dan juga karya-karya menarik dari Ivan Gunawan. Dan tak hanya para karya desainer terkenal, ada juga karya-karya dari para artis yang juga merambah dalam dunia fashion. Misalnya ada Asri Wellas dalam brandnya House of Asri, dan juga dari brand dari Oki Stena Dewi yang siap meramaikan panggung EFW di hari terakhir ini. Dan tentunya hingga pukul 10.30 malam nanti, mereka juga akan menampilkan karya-karyanya di 10 stage yang ada di JCC Senayan ini. Dan tentu saja EFW hari terakhir ini dapat menjadi referensi Anda, pemirsa di rumah, untuk bisa menikmati karya-karya dari para desainer ini. Dengan harga tiket hanya Rp25.000 di hari terakhir ini. Demikian, Carlos. Terima kasih Prisky Ledawan atas informasi langsung dari pagelaran Indonesia Fashion Week 2016 di hari terakhir.